ini ayam bakar spesial ini ayam bakar dari Banyuwangi dijual di Bali kalau mau tau nih rasanya nih waduh harus cobain ayo sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel video studio selamat menikmati kita lagi ada di Denpasar nih di pusat pemerintahan disini kantor gubernuran disini kan ada tempat makan ini namanya ayam bakar monas ayam bakar dan bebek goreng kita mampir disini dulu nih nah ini lagi masak bu masak masak apa nih bu disini bu masak ayam bakar pedas manis ayam bakar pedas manis apalagi nih yang spesial sini ayam sambal hijau ayam sambal hijau ayam gurame pedas manis ada gurame juga apa lagi bu pelecing oh ada pelecing pelecing kangkung ya nah ini ayam goreng ya ya ini ayam goreng mau dibumbuin apa nih bu kremes oh kremes waduh nah ini ini makanannya nih khas banget nih ya asli dari mana nih bu Banyuwangi oh Banyuwangi oh deket dong udah lama nih bu jualannya udah pak udah berapa lama 15 tahun 15 tahun wah disini pak dengan pak siapa nih pak dengan bapak siapa bapak sulhadi ini dengan ibu siapa bu leha bu leha nah satu lagi dengan ibu siapa tuh ini ayam bakar pedas manis wah ini nih ayam bakar pedas manis ya ini ibu ini bumbu naf wah ini bikin sendiri bumbunya bu iya wah mantap ini ayam yang bikin dari bandawaso oh ibu asli bandawaso iya wah gak jualan tapi sekalian bu kalau tadi nih bawa pak oh sering bawa tape ya iya kalau mesen tape sama ibu bisa juga iya wah ya mantap nah bu ini ceritanya gimana bu ibu bisa sampe jualan ayam bakar disini bu di bali bu iya ceritanya gimana tuh bu awalnya ibu sampai jualan ayam bakar di bali pertama jualan di sana di sanur pak oh di sanur iya itu tahun berapa bu aku kakak in tahun berapa pak oh tahun 97 oh berarti sebelum krismon pak ya iya 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 jualan di sana pak ayam bakar oh di sanur kurami kurami juga lele iya 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 dan apa tuh peker belum banyak orang jualan bu ya waktu itu ya iya iya saya disini dulu tahun 2000 pak wah terus pindah kesini nih jalan apa namanya bu disini jalan jalan padang agung jalan padang agung nah disini nih sekarang nih tempatnya bagus nih disini nih tuh ada bisa makan di tempat bisa order online juga bu ya nah bu kalau selama ibu jualan disini yang paling laku nih banyak orang beli apa bu ya semuanya dah sama aja ya iya banyak bakar udah terkenal bu ya yang bakarnya ibu terima pesenan catering juga ada iya juga terima ya kemarin pesenan 100 pak dari anebang iya 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 mana nih kalau kebetulan kebetulan ke denpasar jangan lupa nih mampir disini nih ayamnya enak kesini ya tambahnya bumbunya atlave top buatan sendiri bu ya iya tuh nih kalau jualan gue guna IDS yangAw 11 jam 9.00 pagi ya oiya dari pagi ibu panggil iya jam 9.00 pagi sampai jam 8.00 malem iya ya iya dan terus masaknya nyiapin itu ayam bakar ke bumbunya kapan Bu ya langsung langsung disini Pak sejak pandemi COVID-19 Pak ada pengaruhnya nggak Pak sama jualan Bapaknya apa-apa pengaruhnya Pak saya dulu biasanya ayam aja bisa 30 kilo sehari 30 kilo sehari ayamnya aja ayam aja itu separuh separuhnya Pak sampai sekarang masih begitu sekarang udah mendingan udah agak mendingan mungkin Bapak punya harapan Pak ada harapannya nggak Pak harapannya ya kalau Bali dengan pariwisata kalau pariwisatanya jalan Insyaallah kalau enggak ekonomi jalan lagi Pak ya kalau sekarang kan karena pariwisata nggak jalan jadi ekonomi masyarakat juga menurun Pak ya jauh menurun iya 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 Bapak masih sering pulang ke Banyuwangi Pak sering saya juga ada cabang di Banyuwangi Oh di Banyuwanginya di mana Pak di Purwarjo Oh di Purwarjo duluan mana Pak di Bali sini apa di Banyuwangi Oh di Banyuwangi baru 7 tahun Oh nah jadi ini dari asli Banyuwangi jualan pertamanya di Bali justru ya terus buka cabang di Banyuwangi nah disana siapa yang jalanin Pak sekarang adik saya sama adik kali oh iya iya berarti ini Bapak udah selain Bapak Buka Usaha di sini Bapak juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk warga Pak ya ya paling penting kan itu makanya kalau sepi itu kasih apa-apa ya deh Pak mudah-mudahan dilancarkan terlalu rezekinya Pak dan rumah makannya nih selalu rame Pak ya ya terima kasih Pak jangan lupa nih kalau ke Denpasar hampir nih ke sini nih nama rumah makannya apa Pak ayam bakar monas kenapa Pak namanya ayam bakar monas Oh ini dulu karena penghantu saya dari Jakarta suruh karena buka cabang ini cabang ya udah namanya terserah akhirnya dibuat karena dia dari Jakarta bikin ayam bakar monas oh iya iya deh Pak nah nih ayam bakar monas jangan lupa nih mampir ke sini tempatnya nih di belakang nomor kantor gubernuran jangan lupa nih untuk like share dan subscribe channel video studio Terima kasih